Ya, pemirsa anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV, saya Poppy Zedra. Dan pemirsa banjir yang melanda ibu kota ini telah melumpuhkan sebagian ruas jalan di ibu kota. Kami akan menghadirkan informasi terkini terkait penutupan ruas jalan dan alternatif serta optimalisasi transportasi publik. Sudah bersama kami di studio ada Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Pak Syafrin, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini sibuk ya, Pak ya? Lumar, luar biasa. Luar biasa, dalam dua hari ini ya. Tiga hari ini. Tiga hari ini ya. Kita tahu bahwa banyak sekali titik-titik kelumpuhan di berbagai titik di ibu kota ini akibat banjir ini. Nah, ini bagaimana Pak? Dari data yang ada di Dinas Perhubungan sendiri, sejumlah titik-titik yang mengalami kelumpuhan seperti apa dan seperti apa transportasinya? Ya, baik. Memang berdasarkan data yang ada, kemarin tanggal 1 pagi, itu banjir di Jakarta hampir merata. Bahkan tidak di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah Jaboditabek. Dan kami langsung melakukan peninjauan ke lapangan khususnya terhadap simpul-simpul transportasi yang menjadi titik awal pergerakan untuk angkutan umum dan masyarakat. Dari hasil pemantauan kami, ada beberapa lokasi yang sangat parah. Pertama, seperti contoh di kawasan barat itu ada di Jalan Dan Mogot, kemudian di Rawabuaya. Itu terendam dan kenderaan tidak bisa melintasi kawasan tersebut. Demikian pula di sisi Jelambar dan atau Kedaung Angke, Mura Angke. Dan selanjutnya untuk wilayah timur, kita pahami bahwa ada di Cawang Halim, itu semuanya terendam sehingga tidak bisa dilalui oleh kenderaan. Demikian pula halnya di utara, di Cakung dan juga di Cilincing. Tentu ini yang kemarin kami koordinasikan, untuk pelayanan transportasi tetap ada dengan kita kerahkan mobil direct, dinas perhubungan dan juga ada truk. Jadi kami ada truk yang itu kita fokuskan kepada lokasi-lokasi yang memang tidak bisa dilintasi oleh bus-bus atau angkutan umum yang ada. Selanjutnya kita juga langsung melakukan rekayasa lalu lintas, ada penutupan jalan dan petugas melarang kenderaan untuk memaksa menerobos. Karena kebiasaan masyarakat kita nih, begitu ada banjir, mereka beranggapan mobil saya, mungkin termakan oleh iklan, itu mampu menerobos banjir. Karena tinggi dan sebagainya. Akhirnya mereka memaksa dan kemudian ada satu dua yang jadi korban. Seperti contoh kemarin di kolong tol Cawang, itu ada satu kenderaan yang masuk dan kemudian terendam tidak bisa diapa-apain. Dan kemudian kami melakukan penutupan tol itu di Cawang. Nah selanjutnya setelah itu, kita juga mengerahkan petugas untuk membantu masyarakat ke tempat pengungsian. Ini menjadi penting karena kita berharap bahwa warga Jakarta yang terkena dampak banjir ini, itu tetap dipindahkan dari lokasi mereka ke titik-titik yang sudah ditetapkan sebagai lokasi-lokasi pengungsian. Bahkan halte Transjakarta di kawasan dan mogot, itu kita persilakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengungsian. Kami koordinasikan dengan seluruh jajaran, ada dari Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Sosial untuk sama-sama kita membantu para pengungsi. Langsung dari puskes mas terdekat mengirimkan dokter dan perawat. Halte mana Pak? Di halte di dan mogot. Dan mogot, ya. Jadi semuanya kita persilahkan oleh sebab itu, kemudian masyarakat menyampaikan terima kasih. Karena memang kita sangat antisipatif dengan kejadian bencana yang dadakan. Memang kejadian kemarin itu sangat dadakan saya sebutkan, karena contoh di pool kami, ada pool angkutan sekolah, itu biasanya begitu ada kejadian banjir, itu waktunya cukup panjang. Jadi ada total 176 bus sekolah di sana bisa dipindahkan. 176 bus. Tetapi kemarin, itu informasi di lapangan setengah empat air masuk, begitu ajan subuh masuk, airnya sudah tinggi. Jadi jaraknya tidak terlalu lama. Jaraknya tidak terlalu 15 menit. Sehingga dalam 15 menit itu, petugas kami di lapangan itu hanya mampu memindahkan 57 bus. Dari 176 bus yang ada di lokasi, sehingga 119-nya itu otomatis kerendam dan tidak bisa dipindahkan. Ini tentu yang kita harapkan ke depan penanganan banjir ini, itu dilaksanakan secara komprehensif dari hulu sampai hilir, dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tidak hanya DKI, tetapi juga Jabodetabek yang tentu itu menjadi hinterlandnya Jakarta. Oke. Pak, dari seluruh daerah di Jabodetabek, mana titik-titik yang paling parah mengalami banjir ini, kemudian pengalihan arusnya seperti apa upayanya? Baik, untuk Jakarta, memang saat ini yang parah ada tiga titik. Pertama adalah di kawasan Cawang Uki, karena di sana menutup jalan utama, ada di DI Panjaitan, juga di yang ke arah Halim, bahkan Bandara Halim Terendam. Demikian pula di Majin Sutoyo. Ini tentu harus dilakukan penutupan jalan oleh tim kami segera, kemudian yang kedua adalah di jalan dan mogot, dan puri kembangan. Ini tentu menjadi lintasan utama, dan oleh sebab itu untuk puri kembangan, kita melakukan koordinasi dengan pengelola tol, di sana pintu tol dari rawa buaya ke puri kembangan kita minta dibuka. Sehingga kenderaan bermotor, khususnya roda dua, itu masih bisa mengakses tol dari rawa buaya ke pintu tol puri kembangan, mereka keluar karena di bawah kenderaan tidak bisa melintas. Bahkan mobil direk kami yang cukup besar itu tidak mampu untuk melintas itu, dan oleh sebab itu dua arah kita minta dibuka. Kemarin itu kita laksanakan. Berikutnya adalah di kawasan barat di Kali Angke. Kali Angke di sana di Jelambar memang luar biasa, karena ketinggiannya juga parah, sehingga kita dari Simpang Kali Jodoh ini sudah dilakukan penutupan. Begitu juga dari arah Jelambar kita lakukan penutupan arus, dan ini tentu masyarakat juga memaklumi, tapi memang antrian karena begitu trafiknya kita tutup, langsung ada antrian dan kepadatan lalu lintas di lokasi-lokasi tersebut. Ini tentu kita harapkan ke depan bahwa perlu tindakan lebih real dalam melakukan penanganan secara komprensif untuk banjir ini. Oke. Ini yang tadi Bapak sebutkan kan ini lokasinya adalah di Jakarta, Pak. Tapi di daerah Tanggerang kita tahu juga sangat parah begitu ya, terutama yang di daerah Serpong. Saya kemarin juga kebetulan terkena dampak dan aksesnya juga banyak tertutup. Nah, apakah daerah Tanggerang sudah ada laporan mungkin ke Dinas Perhubungan Pusat bagaimana penanggulangannya dan juga akses yang tertutup? Kemarin sempat beberapa kayak misalnya Serpong Utara, kemudian daerah Tanggerang yang dekat modern lain, itu kan banyak sekali akses yang menuju ke Jakarta ditutup oleh gerbang tol, jasa marga sendiri begitu. Nah, ini bagaimana koordinasi ke depannya supaya aksesnya dibuka untuk ke Jakarta? Ya, memang untuk wilayah Bodetabek, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, juga mengalami musibah banjir yang sama. Contohnya, kami memiliki trayek atau rute dari koridor 13 ke Ciputat. Nah, di Ciputat itu terpaksa kita lakukan penutupan layanan kemarin karena memang di sana banjir, ketinggian air cukup tinggi sehingga Transjakarta tidak bisa masuk. Demikian pula untuk layanan angkutan reguler lainnya. Kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan setempat bahwa informasi untuk layanan angkutan umum kita tidak bisa teruskan. Dan kita harapkan mereka di dalam wilayah masing-masing melakukan manajemen dan reka salur lintas setempat. Dan untuk layanan angkutan lainnya, kami koordinasikan dengan rekan-rekan di KCI, PT KCI, juga menyampaikan bahwa untuk layanan KRL beroperasi normal, demikian juga MRT. Jadi artinya bahwa walaupun angkutan jalan sebagian terdampak, tetapi untuk angkutan jalan real ini berusaha dioperasionalkan secara baik. Jadi ini yang juga membantu sehingga ke depan kita harapkan bahwa masyarakat lagi untuk membiasakan untuk naik angkutan umum. Karena memang begitu ada kejadian seperti ini, seluruhnya langsung merasa bahwa mereka mau naik apa. Padahal kemarin hasil koordinasi kami dengan rekan-rekan KCI, itu KCI beroperasi normal. Kita tinggal menyiapkan dari wilayah Bogor, Poketanggerang, dan Bekasi, feeder ke stasiun-stasiun yang ada di sana. Jadi tidak harus memaksa untuk mereka ke Jakarta dengan membawa kendaraan pribadi. Oke, baik. Nah terkait dengan stasiun KRL yang juga banyak mengalami gangguan kemarin. Terutama misalnya stasiun Tanah Abang yang juga sempat terkena dampak banjir. Dan juga mungkin ada beberapa stasiun ya, kayak stasiun Serpong atau Rauh Buntu yang juga kemarin sempat mengalami gangguan. Nah terkait hal ini, apa upaya dari Dinas Perhubungan sendiri dalam mengantisipasi transportasi khususnya KRL mungkin ya kemarin? Memang untuk stasiun Tanah Abang itu sore baru terendam air, tapi pada pagi dan siang kami koordinasikan beroperasi normal. Oleh sebab itu PT KAI langsung melakukan penutupan untuk perjalanan ke Tanah Abang pada sore harinya. Tapi secara prinsip bahwa dari aspek layanan angkutan rel kemarin cukup baik dan disupport oleh sistem angkutan jalan khususnya dari PT Transjakarta yang juga beroperasi secara baik. Walaupun begitu ada genangan-genangan air, maka beberapa rute yang kita perpendek, maka bisnya yang tadinya melayani satu rute tertentu itu dialihkan ke rute lain untuk memperkuat. Sehingga masyarakat yang tentunya berpindah atau mencari jalur alternatif ke tujuan itu masuk ke koridor lain, kapasitas di sana tersedia secara baik. Ini yang kita lakukan sehingga pergerakan masyarakat juga tetap smooth kemarin. Oke baik. Nah kalau dari pantauan dinas perhubungan sendiri sampai saat ini bagaimana upaya dan juga koordinasinya terkait stasiun KRL? Apakah saat ini sudah bisa berjalan lancar dan jika terjadi lagi banjir, antisipasinya seperti apa? Baik untuk hari ini alhamdulillah untuk titik-titik genangan sudah banyak berkurang. Jadi sekarang kami pantau tinggal ada tiga titik yang cukup tetap tinggi genangan airnya. Yang pertama adalah di Jatinegara, itu pun kejadiannya baru tadi malam. Sekitar jam 8 malam air baru melimpah dari Katulampa dan masuk ke Kali Ciliung. Itu baru masuk ke kawasan Jatinegara. Sehingga jalan Jatinegara Barat kami tutup. Tapi prinsipnya untuk layanan dari kampung Melayu tetap bisa melintas ke utara. Karena kita lakukan reka selalu lintas kontraflow untuk angkutan umum di Jatinegara Timur. Sehingga ke arah matraman tetap smooth untuk trafik khususnya angkutan umum. Kemudian berikutnya yang masih agak krusial sekarang adalah di Jalan dan Mogot. Jalan dan Mogot untuk angkutan masyarakatnya kami perbantukan ada mobil direk dan truk dinas perhubungan. Dan masyarakat cukup paham bahwa karena jalan yang dilalui tidak bisa dilintasi oleh bis yang ada. Maka mereka bisa menuju ke tempat asal tujuannya tadi dengan truk dan mobil direk dinas perhubungan secara gratis. Begitu juga yang di kawasan Jelambar dan Kedaung Angke. Ini di sana juga kita tempatkan satu truk dan mobil direk ada dua unit di sana untuk melakukan bantuan untuk mobilisasi sebagai alat transport masyarakat. Dan juga di kawasan Cakung Cilincin kita tempatkan juga ada mobil direk yang membantu masyarakat untuk melakukan pergerakan secara baik dengan tinggi air yang cukup di kawasan tersebut. Sehingga dari aspek transportasi kita harapkan aktivitas masyarakat, aktivitas warga hari ini tetap berjalan seperti biasanya. Sehingga mereka bisa menuju tempat kerja dan beraktivitas seperti biasa. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa dialog kami masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan. Ada Pak Syafrin di sini terkait apa saja rekayasa lalu intas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Jakarta tetaplah bersama kami.